Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo great students, how are you today? Halo adik-adik yang luar biasa, para siswa dan para siswa yang luar biasa Bagaimana kabarnya pada hari ini? I do hope you are all doing well ya Mr. Baharam, semoga adik-adik semua selalu baik-baik saja Dan sehat-sehat selalu ya Amin Welcome back to our class today Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini ya Today we are going to learn about your material Jadi pada hari ini, adik-adik semua dan juga Mr. Ilvan Akan sama-sama belajar materi yang baru What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about unit 9 Jadi seperti yang terlihat di layar adik-adik semua Pada kesempatan kali ini atau pada hari ini Kita akan belajar unit 9 Adik-adik, do you still remember what is 9 in Indonesian? Adik-adik masih ingat 9 itu apa? Bahasa Indonesia-nya atau artinya di dalam bahasa Indonesia? Yes, good job Jadi 9 itu sembi sembilan Ya, alright So what's the title? Apa itu untuk judulnya? The title is At Cici's Farm Nah, oke Let's repeat after Mr. Ayo ulangi setelah Mr. ya At Cici's Farm Oke, one more time Sekali lagi, adik-adik At Cici's Farm Nah, good job Adik-adik, do you know what is farm in Indonesian? Adik-adik sudah tahu belum Farm itu apa di dalam bahasa Indonesia? Yes, artinya adalah Peterna Kan Artinya apa adik-adik? Peterna Kan Jadi So At Cici's Farm Artinya adalah Di peternakan cici Coba Apa artinya adik-adik? Di At itu di ya adik-adik ya Di Cici's Farm Pertanakan cici Alright Good job So Are you ready to start our lesson today? Apakah adik-adik siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Oke Thank you so much Nah, adik-adik Come on Let's repeat after Mr. Ayo ulangi setelah Mr. Irfan ya Yes I am ready I am very ready I Get ready Okay Good job One more time Sekali lagi you adik-adik Yes I am ready I am very ready I Get ready Okay Perfect Adik-adik sempurna ya Okay Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Nah adik-adik For today's topic We are going to learn about animals Jadi untuk topik kita pada hari ini Adik-adik semua dan Mr. Irfan akan belajar tentang animals Nah Adik-adik Do you know what is animal in Indonesia? Adik-adik Tahu belum? Sudah tahu belum? Animal itu apa artinya? Di dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah Apa ya? What is it? Animal itu Binatang Atau He Hewan Adiknya Betul Adik-adik ya Jadi artinya binatang Atau hewan Nah adik-adik Let's see the first slide Kita lihat untuk slide pertama Let's leave it after Mr. Irfan Ayo ulangi selama Mr. Irfan ya Rabbits Rabbits Nah Perfect Sempurna ya Rabbits Oke One more time Sekali lagi Adik-adik Rabbits Oke Rabbits Nah Good Adik-adik jangan lupa Rabbitsnya ada S-nya ya Jadi Rabbits Nah Adik-adik What is rabbit in Indonesia? Adik itu apa? Rabbit itu apa adik-adik artinya? Rabbit itu apa? Gambarnya apa ya? What picture is it? Yup Kelinci Jadi rabbit itu apa adik-adik? Kelinci Ya Mengapa Mr. harus ada S-nya? Kenapa adik-adik? Because The rabbit is more than one Karena Karena Kelinci-nya lebih dari Sa Satu Jadi kalau ada dua Ada tiga adik-adik ya Ada Two Three Four Five And etc Jangan lupa ada S-nya adik-adik ya Jadi Rabbits Oke Good Good job Let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Nah Let's repeat up the message Ayo ulangi setelah Mr. Irfan ya Duck 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 Okay Good job One more time Sekali lagi yuk adik-adik Duck 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 Nah Good job Adik-adik Do you know what is duck in Indonesia? Adik-adik sudah tahu belum? Duck itu apa artinya? Yuk Nah Just like the picture Adik-adik Jadi seperti gambarnya adik-adik ya Jadi duck itu apa? Bebek Duck itu apa adik-adik? Bebek What is bebek in English? Bebek itu apa adik-adik dalam bahasa Inggris? Bebek itu Bebek itu Duck Ya Jadi bebek itu duck Oke adik-adik Good job So let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Let's repeat up the message Ayo ulangi lagi setelah message ya Cat 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 Nah Oke Let's repeat again Ayo ulangi lagi setelah message Irfan Adik-adik Cat Jangan lupa ada X-nya adik-adik Oke Cat Nah One more time Sekali lagi yuk adik-adik Cat Nah Good job Adik-adik Do you know what is cat in Indonesia? Adik-adik Sudah tahu belum? Cat itu apa artinya di dalam bahasa Indonesia? Cat itu apa? Apa adik-adik louder? Lebih keras Louder please Lebih keras adik-adik Kucing Oke Good job Adik-adik So what is kucing in English? Kucing itu apa? Bahasa Inggrisnya adik-adik Kucing itu Cat Karena di sini gambarnya Cat-nya lebih dari satu More than one Jadi jangan lupa adik-adik Harus ada S-nya Jadi Cats Ya Oke Good job Let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Nah Oke Coba mister Oke Nah Oke Mau ditunggu ya adik-adik ya Coba Nah Akhirnya bisa juga adik-adik ya Oke Nah let's see it after mister Ayo ulangi lagi setelah bisa Irfan ya Fish Fish Oke One more time Sekali lagi adik-adik Fish Oke Fish Good job Adik-adik Do you know what is fish in Indonesia? Adik-adik Tahu tidak? Sudah tahu belum? Fish itu apa artinya di dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah I Ikan Good job Ya Jadi ikan ya Nah Adik-adik kemudian ada yang bertanya Mister Mister Kenapa fishnya tidak ada S-nya? Padahal ikannya lebih dari satu Ikannya ada tiga mister Nah Good question Pertanyaan yang bagus ya Jadi adik-adik untuk ikan Ya kalau ikannya lebih dari satu Ya Yaitu dua Yaitu Kita tambahkan I-S Jadi fish Tetapi Jika ikannya lebih dari dua Misalkan tiga 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 Empat 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 Jadi tidak ada S-nya tetap sama Fee Nah Yaitu Fish Saja Seperti itu ya Adik-adik ya Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Nah Let's repeat after me still Ayo ulangi lagi setama saya Irfan ya Birds 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 All right One more time Sekali lagi yuk adik-adik Birds 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 Oke Good job Adik-adik Do you know what is bird in Indonesia? Adik-adik sudah tahu belum Bird itu apa artinya? Bird itu Apa yuk gambarnya apa? Yes That's correct Bird itu bu Burung Adik-adik ya Jadi bird itu apa? Bu Burung ya Nah Karena burungnya more than one Atau lebih dari satu Maka ada S-nya adik-adik yaitu Birds Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Let's repeat after Mr Ayo ulangi lagi setama Mr. Irfan ya Chicken 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 Oke Good job Let's repeat once more time Ayo ulangi sekali lagi adik-adik Chicken 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 Nah Good job adik-adik ya What is chicken in Indonesia? Chicken itu apa adik-adik artinya? Chicken itu A Ayam Adik-adik ya Good job What is ayam in English? Ayam itu apa adik-adik bahasa Inggrisnya? Chicken Oke Good job Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Adik-adik Coba Mr. Ulang lagi ya Nah Akhirnya Bisa ya adik-adik Oke Adik-adik Kita akan belajar Untuk mengungkapkan Ya Penggunaan Penggunaan Have Atau artinya adalah Have itu Memiliki Atau mempunyai Adik-adik ya Alright Let's repeat after Mr. Irfan Ayo ulangi selanjutnya Mr. Irfan ya I have A cat Oke Let's repeat again Ayo ulangi lagi adik-adik Loudel ya Ya Lebih keras lagi ya adik-adik ya Oke I have A cat I Have A Cat Oke Good job One more time Sekali lagi adik-adik I I Have A Cat Oke good job Let's translate into Indonesian Ayo kita terjemahkan adik-adik ke dalam bahasa Indonesia ya I Nah I itu apa adik-adik? I itu Saya Ya Have Have itu apa tadi? Mempunyai Good job Oke adik-adik Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Let's repeat after Mr. Irfan Ayo ulangi selanjutnya ya I Have A Bird Oke I Have A Bird Oke Good job Adik-adik One more time Sekali lagi adik-adik I I Have A Bird Oke good job Adik-adik Coba kita translate lagi yuk Kita terjemahkan lagi ya I I itu apa adik-adik? Ya Saya Ya Have itu apa? Memiliki Atau mempunyai Mempunyai A Se A A K Bird Itu apa adik-adik? What is bird in Indonesia? Bird itu apa artinya? Bird itu bu Burung Jadi I have a bird Saya Mempunyai Atau saya Memiliki Se E 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 Perfect Sempurna ya Adik-adik Let's move on to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Let's repeat after mister Ayo ulangin lagi Setelah mister Ivan ya I Have A Duck Nah oke One more time Sekali lagi yuk adik-adik I I Have A Duck Nah Oke let's translate Kita terjemahkan Yuk adik-adik I I itu apa tadi? Sama adik-adik I itu apa? Saya Ya Atau aku ya Begitu Have Itu memiliki Atau mempunyai Mempunyai E Se E Kor Duck Itu apa adik-adik? Bebek Jadi I have a duck Artinya apa adik-adik? Saya Mempunyai Atau memiliki Seekor Duck Bebek Artinya Good job Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan ke slide berikutnya Let's repeat after mister Ayo ulangi lagi Setelah mister Ilvan ya Louder please Ayo Lebih keras lagi Adik-adik ya Oke I Have A Rabbit Oke One more time Sekali lagi Adik-adik I Have A Rabbit Oke Perfect Adik-adik Let's translate into Indonesian Ayo Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Adik-adik I I Itu apa tadi adik-adik? Adik-adik Saya Ya Have Memiliki Atau mempunyai E E Se E Kor Rabbit Itu apa adik-adik? Kelinci Jadi I Have A rabbit Artinya Saya Mempunyai Atau Saya Memiliki Seekor Kelinci Oke Perfect Oke Let's move to the next slide Nah Let's repeat after mister Ilvan Ayo ulangi lagi Setelah mister Ini ya I Have A Fish Oke I Have A Fish Oke Good Good Job Adik-adik Let's translate into Indonesian Ayo kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lagi ya I Itu apa adik-adik? Sa Saya Have Memiliki Atau mempunyai E Itu apa adik-adik? Se E Kor Fish I I I A Fish Artinya Adalah Saya Memiliki Seekor I I I I Oke Good Job Oke Let's move to the next slide Kita lanjutkan adik-adik ke slide berikutnya Nah Ini ada exercise adik-adik ya Atau latihan ya Nah Jadi kita akan menghitung Let's count Ayo kita Berhitung Nah jadi disini Adik-adik ya Ada Banyak binatang ya There are so many animals here Nah kita akan menghitung masing-masing dari binatang tersebut Contohnya disini sudah terjawab nomor satu adik-adik yaitu I I have Eight Chickens Saya Memiliki Delapan Ayam Nah Jadi ada Delapan Ayam Katanya adik-adik ya Oke Adik-adiknya Seperti itu Seperti itu Nah kalau yang kedua Kita sama-sama kerjakan ya I have Bla 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 Birds Saya Memiliki Bla 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 Birds Burung Coba adik-adik burungnya ada berapa Let's count together Ayo kita hitung sama-sama On the tree Di atas pohon adik-adik ada juga ya One Two Three Four Five Six Seven Jadi ada seven Ada tujuh adik-adik ya Jadi I have Seven Birds Oke Number three Nama tiga adik-adik I have Bla 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 Rabbids Saya Memiliki Atau Mempunyai Bla 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 Rabbids Kelinci Ayo kita hitung sama-sama Adik-adik Let's count the rabbits Kita hitung Sama-sama untuk kelincinya One Two Three Four Five Ternyata ada five adik-adik ya I have Five rabbits Saya Mempunyai Lima ekor Ke Kelinci Oke Now number four Sekarang number empat Adik-adik ya I have Bla 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 Ducks Nah Saya Mempunyai Atau memiliki Bebek Nah kira-kira How many ducks are there Ada berapa Bebeknya Adik-adik Coba Ada One Two Three Ada Tiga Adik-adik ya Oke Jadi ada Tiga ya Coba nanti Adik-adik Boleh Diperhatikan kembali ya Dihitung kembali Nah apakah betul Ada tiga ducks I have Tiga ducks Atau malah lebih Oke Number five Nomor lima Adik-adik I have Bla 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 Fish Saya memiliki Atau mempunyai Ikan Ah ikannya in the pond Di dalam kolam Adik-adik Coba Let's count the fish Kita hitung sama-sama ikannya One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Wow Nine Ada sembilan Adik-adik ya I have Nine Fish Saya Memiliki Atau mempunyai Sembilan Ikan Alright Everyone Nah I think That's all for today Mungkin hanya ini saja ya Untuk pelajaran kita Pada kesempatan kali ini Thank you for watching Terima kasih Telah menonton I do hope this video lesson Can give up many benefits Semoga untuk video pembelajaran ini Memberikan banyak manfaatnya Untuk kita semua Amin So let's close our class today By saying Ayo kita tutup kelas kita Dengan mengatakan Stay happy Come on adik-adik After mister Setelah mister ya Use your hands Dengan tangannya adik-adik ya Stay happy Stay healthy Stay cool And Goodbye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton